Pak Polres dengan jelas menyatakan ini hasil otopsi. Bukan umumnya, otopsi itu adalah korban. Kalau otopsi adalah korban, maka ada penembak. Sehingga kasus itu harusnya yang berkembang antara penembak dan yang ditembak. Tapi yang berkembang sekarang itu antara yang mati dengan pelecehan. Bagaimana kalau begitu artinya pelaku yang mati diotopsi? Pelaku diotopsi, ini gimana logikanya? Pelaku diotopsi, pelecehan. Yang melecehkan siapa sekarang? Yang ibu itu atau si laki yang melecehkan? Karena ini korban. Dari mana korban? Oh diotopsi kok tidak pernah ada pelaku itu diotopsi. Diotopsi itu adalah korban. Jadi kalau kita berbicara pelecehan, yang dilecehkan justru yang mati ini. Itu bukan si ibunya itu yang tanya. Ini kan juga otopsi karena penembakan Pak Ponto. Nah oke, kalau otopsi oleh penembakan, maka kita jangan bicara dulu itu pelecehan seksual. Kita bicara aja penembakan, kan harus konsisten dong. Jangan mer itu yang saya bilang. Ini logika waras publik, ini sekarang teracak-acak dengan penyampaian-penyampaian ini. Lalu tiba-tiba Kapolri juga masuk. Sekarang bagaimana mau percaya masyarakat? Yang menembak-menembak, polisi menembak polisi, di rumah polisi, ditangkap oleh polisi. Yang mati CCTV. Tiba-tiba Kapolri polisi membentuk tim. Kompolnas masuk. Judulnya polisi semua. Bagaimana sekarang itu rasa keadilan itu akan ada? Nah kan itu. Berat memang bagi... Jadi maksudnya dugaan-dugaan yang muncul, spekulasi-spekulasi yang muncul di publik menjadi maklum maksudnya Pak Ponto. Ya jadi liar gara-gara penyanyinya sendiri. Padahal kan kalau kita kembali lagi ke fakta, itu saya bilang, kalau kita balik ke fakta, itu hanya pembunuhan saja titik. Kenapa belok ke sana kemari? Nah kalau begitu, ya sudah silahkan bereskrim. Biasanya kan reskrim. Dah, reskrim, turun. Selesai kan? Tapi ini kok melebar kemana-mana? Nah dari situ, lagi-lagi intelijen melihat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Medcom.id, a part of Media Group Network.